Untuk yang bertanya Mas sim club standar Satriafo ukuran berapa Jawabannya adalah semuanya ini standar 150 sampai 220 Itu standar Jadi gak bisa dipatok ya Untuk standarnya itu ukuran berapa Gak bisa kalian harus setting sim terlebih dahulu Jadi simak video ini intinya Nanti kalian akan paham Kalian tonton videonya jangan di skip Nanti jadi paham Apa itu setting sim Standar Satriafo sim clubnya Pakai ukuran berapa Setelah nonton video ini Kalian pasti paham Oke jadi intinya Semisal noken as itu oblak ya Efek dari noken as oblak itu Tidak stabil Jadi Semisal noken as posisi noken pair clap Dia akan keangkat seperti ini Semisal nokennya sudah seperti ini Dia lari ke sini Nah pesan Gak Neken dia turun lagi Dia muter Pas neken ke sini Dia lari ke sana Pas neken ke bawah Lari ke atas Intinya dia bikin berisik Kalau noken as oblak itu Dia tidak stabil Celah simnya tidak stabil Headnya semakin tinggi RPM semakin berisik Getar Jadi itu efek dari noken oblak Nah pengaruh dari noken oblak itu juga pengaruh di celah sim Karena celah sim itu kan jarak Antara tapet atau tutup sim-siman Ke noken as Semisal noken asnya oblak Otomatis celah clapnya Juga tidak stabil Kalau celah clap tidak stabil Sudah pasti tidak power Juga boros Kita lanjut setting sim Pastikan kalian punya Magnet ya Atau obeng magnet Sekalian pakai Kunci T10 Dan yang ketiga Usahakan stok sim-clap lengkap Dari ukuran yang paling tipis 150 Urut 152 155 158 Sampai 220 Lengkap ya Untuk yang bertanya Mas sim-clap standar Satriafo ukuran berapa Jawabannya adalah Semuanya ini standar 150 sampai 220 Itu standar Jadi tidak bisa dipatok ya Untuk standarnya itu ukuran berapa Tidak bisa Kalian harus setting sim terlebih dahulu Jadi simak video ini intinya Nanti kalian akan paham Kalian tonton videonya Jangan di skip Nanti jadi paham Apa itu setting sim Standar satriafo sim-clapnya Pakai ukuran berapa Setelah nonton video ini Kalian pasti paham Oke Kita coba pakai 185 ya Kita coba pakai Ukuran 185 Pastikan kalian punya Skatemat digital ya Untuk mengecek sim-clapnya Oke 185 Kita pasang Oke lanjut lagi Untuk yang X Kita coba Kasih ukuran 200 ya Kita coba pakai Ukuran 200 Kita skate mat Oke jelas Usahakan punya Skat digital seperti ini ya Kita pasang Ukuran 200 Kita pasang tapetnya Kita pasang Noken asnya ya Kita pakai InX terlebih dahulu Kita setting Buat InX Habis kita pasang Sim-siman Kita coba pakai 185 Sama 200 Lanjut Kita pasang tapet Sekarang kita lanjut Pasang Cangkang noken asnya Untuk pasang Cangkang noken as ini Jangan dipaksa ya Jangan asal main baut Jangan langsung Dipukul-pukul Tapi kalian Paskan Seperti ini Biar gak sampai pecah Untuk pemasangan Kalian harus Santai Gak perlu Belum masuk Langsung dibaut Nanti ketekan baut Jangan punya prinsip Seperti itu Jadi harus Santai Hati-hati Oke lanjut Pasang bautnya Untuk baut ini Ada Dua macam ya Ada baut Full drat panjang Kita fokuskan Ada yang Drat separuh Atau pendek ya Yang drat full Itu ada di sebelah sini Ada di sebelah sini Ini drat full Kalau dipasang Dia bas ya Kalau dipasang ini Dia terlalu pendek Dia masuk ke dalam Seperti ini Ini punya yang Drat full Jadi untuk yang sebelah sini Ini drat full ya Kalau dikasih yang pendek Dia nanti Terlalu masuk ke dalam Ini pun kadang ada yang asal Drat full Dikasih pendek Ada yang Ini letak yang drat separuh Huruf V ya Perlu diingat Yang Huruf V ini Biar kalian mudah Ingat Ini yang drat separuh Coba dimasukkan Dia pas Kalau disini kan terlalu Masuk Kalau disini Pas Sedangkan ini yang drat full Kalau ditaruh disini Terlalu tinggi Jadi letak Baut Ini tidak asal pasang juga ya Jadi intinya Yang drat full panjang Itu di sebelah sini Sama huruf N Gini ya Yang drat separuh Itu huruf V Gini Oke jadi seperti ini Penampakan bautnya ya Harus Rata Sama tinggi Lanjut kita Kencengin Jadi untuk setting sim Kalau versi saya Baut Saya pasang semuanya ya Alasannya kenapa Nanti saya jelaskan Habis ini saya jelaskan Jadi untuk baut Saya lebih suka Saya pasang semuanya Untuk mengencangkan baut Jangan terlalu kencang ya Secukupnya saja Kalau terlalu kencang Nanti Cangkang noken asnya rusak Cangkang noken asnya nanti mulet Kalau enggak Bautnya putus ya Cangkang noken asnya yang rusak Mulet Oke sudah selesai Kita baut semuanya Pastikan untuk noken as ini Enteng Enteng semua Karena Headnya baru sudah pasti normal Semisal kalau ada Kendala Seret Kalian cari seretnya dimana Lewat Kalian kendori Satu persatu ya Misal area sini Di kendori Masih seret Berarti penyebab Seretnya bukan dari sini Misal Ini di kendori Juga Masih seret Berarti bukan dari sini Misal dari pojokan Dikendoni langsung Ngenteng Berarti yang bikin seret Dari pojok Seperti yang Saya jelaskan tadi Bisa kalian amplas Cangkang noken asnya Sekarang kita Cek sim simannya Pakai Fuller Usahakan fuller kalian Lengkap ya Ganjil kenap Jangan sampai Habis 5 10 Habis 10 15 Habis 15 20 Kurang lengkap ya Ini 8 10 13 14 15 18 Ini merek Toyota Dikasih Teman yang kerja di Toyota Kita Oh iya Tambahan Kenapa kok Saya baut semuanya Biar lebih Presisi ya Kalau kalian Cuma main tekan jempol Kan ada yang buat Content setting sim Cuma di tekan jempol Maaf Itu sesat Gak akan Ketemu ya Kalau Misal Pas di tekan jempol Dia merasa ketemu Sudah ketemu Pas dipasang kamprat Dipasang semua Gak bakal ketemu Pasti berubah Kacau Ada yang cuma Di baut 2 Itu juga Maaf ya Sesat juga Sudah pasti Yang bagian pojok-pojok itu Sudah pasti terangkat Yang bener itu Setting sim Bautnya dipasang semua Baru Di Fuller Dan sebelum Setting sim Kalian setting putaran Noken as dulu ya Semisal Kalian Fuller 20 Ini masuk Pas kalian tekan Pakai Semisal ini kunci L ya Misal kalian tekan Kunci L seperti ini Jika 20 tadi masuk Jadi gak masuk Kalian coba 18 Semisal 18 Juga gak masuk Kalian coba 15 Semisal 15 gak masuk Kalian coba 13 Nah Semisal 13 itu masuk Berarti Oblaknya dari 20 Ke 0,13 Itu bikin Head geter Itu rahasianya Jadi Kalau pas gak Diteken Gak diteken Seperti ini Itu dia 20 ya Nah Pas gak diteken 20 Pas diteken Jadi 13 Berarti Oblaknya 0,07 Kalau oblak Standarnya Itu ada Tapi 0,02 Jadi Sebelum Setting SIM Kalian Setting Putaran Noken As Itu yang Benar Kalau langsung Disetting SIM Tapi Ada Oblaknya Sangat Banyak Celah SIM Kalian Jelas Kacau Pas Kalian Fuller Set Set 25 Ada Oblaknya 0,07 Pas 0,08 Pas Kena Kamprat Jadi 0,13 Nah Nanti Pas Kena Kamprat 0,13 Kalian Merasa Terlalu Rapet Terus Kalian Kendori Kalian TPC SIM-SIM Nah Nanti 0,18 Pas Terpasang Kamprat 13 Di TPC Jadi 18 Nah Nanti Pas Noken Itu Neken Pair Klep Naik Ke Atas Nah Ini Bukaan Klep Jadi Sedikit Karena Oblak Tadi Terus Head Nya Juga Geter Jadi Seperti Itu Jadi Poin Setting SIM Itu Enggak Jangan Diteken Jempol Jangan Dibawa Cuma Dua Juga Jangan Langsung Setting SIM Kalian Cek Putaran Noken As Baru Setting SIM Oke Lanjut Tadi Pakai 185 Sekarang Kita Fuller Kita Coba 0,20 0,20 Enggak Masuk Kita Coba 0,18 0,18 Enggak Masuk 0,15 Enggak Masuk Kita Coba 0,10 Juga Enggak Masuk Ini Terlalu Tebel Berarti Ini Kan Pakai 185 0,10 Enggak Masuk Coba 0,08 Juga Enggak Masuk Ini Terlalu Tebel Jadi Intinya SIM Clap Itu Tidak Bisa Dipatok Head Baru Pun Ada Yang SIM Clap Ketemu Ukuran 198 Ada Yang Ketemu Ukuran 160 Jadi Yang Tanya Standarnya SIM Clap Ukuran Berapa Ya Semuanya Ini Standarnya Jadi Enggak Bisa Dipastikan Kalian Harus Setting SIM Dulu Nanti Ketemu Ukuran Berapa Berapa Sesuai Kebutuhan Head Kondisi Head Oke Lanjut Kita Cek Yang X Kita Lanjut Ini Sudah Kita Tulis Untuk 185 Yang In 0,08 Tidak Masuk Kita Cek Yang X X Pake 200 Coba 0,30 Untuk Pengecekan Pastikan Dalam Posisi Top 30 Tidak Masuk Ini Sedikit Ada Tulisannya Masih Ada Tulisannya Tapi Tetap Tidak Kelihatan Di Kamera 0,30 Lanjut 0,25 Langsung 25 Tidak Masuk Kita Coba 0,23 Nah Ini Ketemu 0,23 Langsung Ini Kebetulan Ya Kebetulan Sekali Kita Hanya Main Patokan Pake Sim Clip Ukuran 200 Kebetulan Langsung Ketemu 0,23 0,23 Ini Bisa Disetting Sesuai Selera Bisa Mau Pake 198 Supaya Ketemu 0,25 Bisa Pake 202 Supaya 0,21 Intinya Kalau Sim Clip Semakin Tebel Nanti Celah Sim Semakin Rabat Kalau Sim Clip Semakin Tipis Celah Sim Semakin Renggang Jadi Ini Untuk X Sim Clip 200 Ketemu 0,23 Misal Pengen Saya Rubah 0,25 Ini Tinggal Ganti 198 Dan Untuk Yang Intat Di 185 0,08 Gak Masuk Kita Coba Ganti Lagi Kita Tipisi Oke Sedikit Contoh Saya Nemu Konten Youtube Ada Yang Setting Sim Cuma Di Baw 2 Seperti Ini Itu Kalau Menurut Saya Pribadi Salah Ya Karena Kalau Dimasukkan Fuller Nanti Dia Pasti Keangkat Pocok-pocoknya Itu Bikin Celah Sim Berubah Jadi Kalau Yang Seperti Ini Menurut Saya Salah Ya Tapi Terserah Kalian Tinggal Pakai Cara Yang Mana Mau Pakai Teken Jempol Mau Pakai Dua Baut Saja Mau Pakai Cara Saya Dipasang Semua Baut nya Mau Enggak Disetting Sim Bilang Sim Sim Satri Avo Satri Avo Gak Bisa Disetting Apa Itu Karena Kurang Wawasan Ya Oke Jadi Contoh Lagi Ada Yang Setting Sim Cuma Diteken Jempol Seperti Ini Di Fuller Tadi Kan 0,08 Gak Masuk Ini 0,18 Diteken Jempol Seperti Ini Sudah Pasti Masuk Karena Ini Sek Kenceng Kenceng Negen Gak Akan Kuat Nah Gak Kerasa Kalau Noken Asnya Ngangkat Atau Cuma Diteken Pelan Gini Terus Tetep Gak Gak Presisi Enak Main Pasang Cangkangnya Baut Semuanya Jadi Tau Mana Yang Bikin Seret Mana Yang Oblak Kalau Cuma Gini Kan Sudah Setting Simnya Gak Presisi Terus Juga Gak Tau Noken Asnya Nanti Oblak Atau Seret Gak Tau Terus Kalau Cuma Dibaut Dua Juga Jadi Gak Tau Putaran Noken Asnya Pocok Pocok Ini Seret Atau Oblak Jadi Gak Tau Oke Oke Sedikit Penampakan Manfaat Dari Alat Ini Atau Jika Kalian Punya Magnet Itu Untuk Mengambil Tapet Nya Ini Tadi 0,08 Gak Masuk Tapi Gak Oblak Sama Sekali Ini Karena Head Sama Tapet Nya Istimawa Baru Jadi Sangat Bagus Kembali Ke Fungsi Alat Ini Untuk Mengambil Seperti Ini Untuk Mengambil Tapet Plus Sim-Simannya Jadi Untuk Mempermudah Saat Bekerja Kita Kembalikan Ke 185 Kita Lanjut Kita Ambil Ukuran 175 Kita Coba 175 Jadi Untuk Sim-Clap Kita Coba Pakai Ukuran 175 Kita Coba Pakai Ukuran 175 Kita Pasang Tadi Pakai 185 0,08 Gak Masuk Mungkin 0,05 Atau Berapa Karena Saya Gak Punya Fuller Se Kecil Itu Paling Kecil Ini 0,08 Kita Coba Pasang Oke Lanjut Sudah Terpasang Pakai 175 Untuk Pengecekan Kalian Topkan Dulu Noken Seperti Ini Ada Garis Garis Luruskan Baru Kalian Fuller Fuller Coba 0,20 Gak Masuk 0,18 Gak Masuk Kita Coba 0,15 Nah Yang Sebelah Sini Masuk Yang Sebelah Sini Gak Masuk Kita Catat Dulu Supaya Gak Lupa Yang Sebelah Sini 0,15 Dengan Sim Clab 175 Yang Sebelah Sini 8 10 13 Kita Coba 13 13 Pun Gak Masuk 0,10 Juga Gak Masuk Masuk Maaf 0,10 Tapi Sangat Pas 0,10 0,10 175 Jadi Ini Nanti Kalau Diganti 170 Ini Jadi 0,15 Ini Penjelasan Lagi Saya Kasih Penjelasan Ini Celah Sim Sudah Ketemu 0,15 0,23 Tapi Dengan Sim Clab Yang Sebelah Sini 170 Yang Sebelah Sini 175 Yang Sebelah Sini 200 Sebelah Sini 200 Padahal Ini Head Masih Baru Semua Jadi Jangan Berpatokan Sim Clab Harus Sama Kanan Kirinya Yang Harus Sama Itu Celah Sim Bukan Sim Clab Sim Clab Alat Untuk Setting Jadi Gak Harus Sama Misal Ini 170 Ini 175 Gak Jadi Masalah Karena Sim Clab Alat Buat Setting Sim Alat Buat Setting Celah Sim Jadi Kalau Sim Clab Beda Itu Gak Jadi Masalah Yang Penting Celah Sim Yang Sama Yang Penting Celah Sim Yang Presisi Ini Penampakan Celah Sim Yang Sudah Ketemu 170 175 0,15 0,23 200 Sebelum Disekur Ini Nanti Akan Saya Jelaskan Kenapa Sebelum Disekur Sesudah Disekur Ini Ada Ada Yang Inti Dari Sini Banda . Sini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton